GELAPKAN 2 TON CPO UNTUK OBATI ANAK SAKIT Seorang supir truk nekat menggelapkan crude palm oil atau CPO milik perusahaan perkabunan kelapa sawit dengan alasan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit Tersangka berinisial HS, 42 tahun diketahui sudah dua kali mencuri minyak sawit tersebut dengan modus kencing atau memindahkannya ke tempat penampungan lain di desa Mangkaris Kapolres Barito Selatan AKBP Yusfandi Usman selasa 1 November 2022 mengatakan CPO yang digelapkan sebanyak 2 ton dan sudah dua kali dilakukan oleh tersangka CPO tersebut milik PT. RMJ dan juga SKM yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Timur Pada aksi pertamanya tersangka menjual CPO kepada seorang cukong seharga 3 juta rupiah sedangkan uangnya digunakan untuk mengobati anaknya yang sedang sakit Namun yang kedua kalinya aksi tersangka digagalkan oleh Satres Krim Polres Barito Selatan pada 19 Oktober 2022 lalu Dari tersangka polisi mengamankan barang bukti 1 unit truk tangki, mesin penyerot minyak dan juga selang Polisi juga sudah mengantongi nama cukong yang diduga kuat mendanai tersangka untuk menggelapkan dan CPO milik perusahaan kelapa sawit tersebut Laporan masyarakat termasuk dari pemilik transportor CPO bahwa setelah dicek sebelum naik ke tapal tanker atau tapal yang membuat CPO tersebut di atas sungai di pelabuhan jelapan itu jumlahnya berkurang setelah dicek ternyata betul kurang satu ton dan ditelusuri ternyata sebelum sampai ke pelabuhan minyak tersidik diupahkan sebanyak satu ton di tempat penampungan yang ada di JSA Binaris Saat ini penampungan dari sekir baru melakukan sebanyak dua kali namun kami juga sudah memberikan saksi-saksi yang ada di TKP maupun di kota penampungan bahwa yang bersangkutan hanya bertugas untuk mengawasi saja tetapi pemilik dan pemodalnya sudah kami kejawab sudah kami dapat informasi untuk saat ini dia masih masyarakat di kepada umroh tetap secepatnya begitu dia kembali di kepada umroh kami jemput untuk kami mendapatkan pertanangan terkait dengan aktivitas penggelapan dan JBO yang selama ini kira-kira juga berpengaruh terhadap naiknya harga minyak JBO yang tertingga berpengaruh kepada inflasi dan merugikan masyarakat Kapolres menambahkan cukong yang diduga mendanai tersangka saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh sehingga pihaknya masih menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk diperiksa lebih lanjut Dari Buntok, Lismudi, Sabengam TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya